belum ah lanjutan lanjutan yang tadi lanjut ini koneksinya gak tau kenapa berapa menurut saya tadi oke I'm sorry I'm back I'm back again koneksinya sangat bermasalah sekali ini part masalah stabilizer kita skip dulu masalah stabilizer tadi ini lanjut langsung isambil aja switch sama keycap biar lebih cepat ini sekalian gue record aja deh biar nanti kalau jaga-jaga gue bisa langsung upload aja nggak nge-pack up juga salah-salah-salah sendiri nggak langsung nge-pack up nih back to keyboard back to board eh langsung eh ntar ini menurut kamera hal yang saya menyebalkan kenapa harus begini terus oke enough ini udah masanya udah ini karena biar tidak lama untuk live streamnya ini gateron stok pakai stok sisa gateron brown karena belum ada belum pengen sih ks3 cuma karena ks3 ya sebalik lagi yang tadi gua bilang dia smd-nya nongol masalah smd-nya nongol jadi buat yang PCB mount PCB mount nggak bisa masuk meskipun meskipun udah dipotong tiga kak dua kaki pin yang dari yang nyambung sama bottom housingnya itu percuma jadi cuma 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 kalau kalau switch paling yang support RGB dong yang support smd kayak mungkin cerimx yang yang clear atau enggak ya sama gateron ks3 eh ks9 ini gateron ks9 mungkin rencananya ini pengen gua build kasih switch switch apa namanya switch gateron yellow seperti yang gua bilang tadi di steam sebelumnya yang bermasalah tadi agak bikin bad mood tapi itu soalnya lanjut ini ini switchnya apa PCB nya hotswap hotswap nya universal universal nya cuma cuma karena pinnya dia gede untuk gateron semua itu bisa tapi untuk yang dua 5 pin nggak bisa yang seperti gua bilang tadi kita full pakai gateron brown ini udah gua loop sebelumnya nggak dibikin video nggak dibikin live stream or something karena ngeliat orang loop itu pasti malesin banget jadi ya cukup tau aja yang jelas gimana caranya ngeloop switch cari aja tutorialnya mbaknya mana kok nggak keliatan mbaknya lagi di Surabaya saya lagi di Surabaya Banyumas di kampung ini assemble dulu switch karena nanti nunggunya lama main press ya mungkin karena masih pertama kali pertama kali masuk ini kalo nunggu ada yang bermasalah malesin banget nih kalo ada yang bermasalah malesin banget nih nanti kalo switchnya ini bagian sini dulu yang dimasukin biar gampang terutama yang ada frame nya sih nah cek discord bentar cek discord bentar pak akhir-akhir internetnya mati oke yang banyak frame nya pasang dulu pasangin dulu hmmm agak berat enaknya enaknya hmmm bentar peningku gak enak ya kenapa aku sukanya make sure dulu sebelum sebelum bener-bener ini aku menganya yang tak belum uh gila waduh pin nya agak nutup nah ini sih harus banget sih punya apalagi kalo apalagi kalian suka ini keyboard hotshot siapa tau ada yang pin nya bengkok itu harus banget datang buat ngelurusin sepengalaman saya mau cek dulu yang lain siapa tau ke bengkok tadi ada yang sempet ke bengkok juga oh oke aman hmm hmm ah oke so far so good so far so good gak ada kendala yang berhati lagi so far yang selama pake keter-keter apa nih kaget eee waduh sik kan dia skip dulu aduh kok gak enak ya sekarang kalo ada yang kurang nyaman maksudnya ini tuh pasti nah bener bengkok lagi kayak tadi bengkok switch nya pin nya pin switch nya bengkok ini adalah sesuai yang mau pindah hingga pindah hingga uh ini lati lati switch 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 hmm ah gak enak suaranya patuh nepen yang enak gak tau kenapa pasti bengkok lagi oh no oh gak aman oke aman oke 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 eh kok ini malah koala bodoh kenapa masukin koala bodoh-bodoh oh shit ini, ini, ini ini kona TKL simple masalah keycap gampang gak usah mikir-mikir yang lain gak usah yang ribet-ribet gak usah yang males-malesin ini kok ada bagian cable yang gelap ini ya gak enak banget tapi untung ini gak keliatan kalau udah ketutupan switch udah-udah ilang gak keliatan selamat menikmati enak enaknya oh, gak aman sering ya aku ngerasa gak enak tapi ternyata bener aman ternyata switchnya pinnya switch pinnya make sure dulu selalu make sure entah kenapa selalu, selalu, selalu make sure kalau spinnya aman oke, spinnya aman reflect ini taruh sini dulu deh biar gampang oh tinggal alpha ini alpha pun tinggal dikit ini 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 masuk lagi mulai nge-start ada yang enak ya ya bener bengkok pinnya bengkok ini kurang naik ya berarti sip asang gak enak ada yang kayak nge-start oke, ini lock lagi ini berarti kurang last one masih lanjut disitu di kotak masih ada wait live streamnya mati lagi ah malesin banget ya oh lanjut oh masih mungkin mati lagi ini ya ya ampun gak enak suaranya ya oke done switchnya udah semua kalau pertama ritual ku dari diriku sendiri kita ganti ke sequence lanjut ganti yang ada ini ya live stream fast cam ini ganti dulu bentar kok apex ini geser dulu ke bagian sini untuk di tes testing dulu keyboardnya perkinya aman gak pertama oke ini nambah sequence dulu nambah droid cam video capture ini sip belum di setting ini sayangnya eh bentar santai section masuk oke semoga masuk tanpa 0 kat Terima kasih. 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 Serima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ada ya? screen screen ini kepentok terus sama tangan ini terlalu banyak oke, done kepalah kelar ikl uff done, kepalah turn switch, get run setelah dirakit itu main sih jadi lebih solid feelnya walaupun frame-nya tetap-tetap topong namanya juga frame plastik ya belakangnya juga masih agak kolpong untuk experience-nya selama ngerakit overall simple simplifies banget cuma sayangnya yang paling ku benci ini dia gak ada petunjuk main notebook-nya gak ada sama sekali untuk placing something or something gak ada agak malesin aja entah kenapa cuma overall sih kalau udah pernah untuk first timer ini sih cukup oke sih first timer nge-build keyboard secara me personally juga ini pertama kali full ngerakit keyboard yang bener-bener dari stretch from scratch tapi kayaknya dibilang stretch sih gak juga ya soalnya udah play stabilizer udah ada case udah ada gak cuma gak kayak kbd kayak kbd gitu kbd yang cuma beli pcb satu-satu doang gitu lah yang kayak pcb-bcb doang nanti plate nanti nyari dimana gitu nyari-nyari lagi jadi ini cuma assemble switch sama keycap sih basically cuma kalau kadang kalau pengen lebih smooth lagi biar stabilizer lebih oke di look sama di mode apalah gitu overall it's okay sih untuk harganya cuma sayangnya ya cuma dia support switch-nya yang switch yang apa namanya switch yang support rgb kalau yang pcb-mount nggak bisa meski kecuali kalau pcb-mountnya dia ada slot slot buat buat dia naruh smd-nya dia buat naruh smd-nya soalnya smd-nya nongol nonjol gitu dari pcb kalo pcb-mount biasanya yang diperluin yang datar gitu kayak vx vx0 panic sama si arkadyaku ya that's it lah udah kelar ya ini typing testnya ini coba ini ke input nggak ya kalau nggak kayaknya stabilizer-nya sebenernya untuk stok sih lumayan nih ya cuma masih masih rattle gila yang buat apa yang stabilizer 2u-nya masih rattle bentar ini masalah audio-audio bentar filter-nya aku mati dulu kali ya cek ya buka nah ini nih typing testnya ini kayaknya ada noise deh sangat lu masih rattle rattleing ya belum di loop juga karena tadi sempet ada problem saya biasanya udah di loop malah ada problem kayaknya nanti next next ini mau aku aku penerit lagi banget ok 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 barangnya ok harganya murah karena saya memang masih belum kuat untuk beli yang headset yang tabletl something itu harganya masih lumayan ya sorry ya tadi sempet ada problem masalah streamingnya jadi sekian di live stream hari ini thank you udah joining thank you udah nonton walaupun gak sampai 2 jam ya karena emang bener doang that's it thank you for joining live stream see you in next live stream terima kasih